Kau datang dan jatuhku berdegup kencang Memang bukan pernikahan selebritis yang termegah, termewah apalagi masuk kategori royal wedding. Namun cerita perkawinan Raisa Andriana dengan Hamis Daud dan Laudia Sintiabella Angku Emran memiliki magis tersendiri. Menjadi laporan paling heboh di laman daring, topik paling menarik yang diperbincangkan warganet. Bahkan masih menjadi obrolan dan juga olok-olok hingga kini. Jangankan saat menyaksikan Hamis Daud mengucap ijab kobul dan resmi menjadi suami Raisa 3 September lalu, ketika mereka bertunangan saja, Mim berhamburan, disertai hashtag 21 Mei sebagai hari patah hati nasional. Daya kreatif marganet semakin menjadi-jadi setelah pernikahan penyanyi idola itu terlaksana. Mim semakin jenaka dan nakal. Belakangan bahkan muncul pula Mim yang menyertakan Presiden Joko Widodo. Dalam beberapa potong gambaran diambil saat Raisa bernyanyi di istana, Mim bercaption lucu menjadi viral di dunia maya. Tak cukup mengulas kekecewaan melalui Mim, warganet semakin berani melempar Job. Adalah status Hamis yang warga negara asing, serta Engku Emran yang orang Malaysia yang jadi sasaran. Warganet menyebut pernikahan Raisa dengan Hamis dan bela dengan Engku Emran, sama saja dengan kehilangan dan jatuhnya aset negara ke pihak asing. Nyoneh dan satir tingkat tinggi. Reaksi dan komentar lucu para netizen rupanya sampai juga ke telinga Presiden Joko Widodo. Dalam acara Disnatalis Universitas Pajajaran Bandung, Senin 11 September kemarin, Presiden Jokowi berseloroh menerima banyak aduan masyarakat terkait jatuhnya Raisa dan bela ke tangan asing. Satu-dua hari yang lalu, saya dikomplain mengenai Raisa. Pak Presiden, ini satu lagi aset Indonesia, lepas ke tangan asing. Karena ternyata suaminya itu orang Australia. Ini belum saya jawab, sudah muncul lagi. Pak, ini satu lagi Pak aset Indonesia, lari ke tangan asing. Siapa lagi ini? Itu Pak, Cynthia Bella Pak, dinikahi orang Malaysia. Aduh, hal-hal seperti yang dulu enggak pernah kan. Bisa disampaikan langsung ke, Presiden bisa disampaikan langsung ke pemerintah. Inilah keterbukaan yang kita hadapi dan kita semuanya harus siap. Bahkan saking bapernya, seorang warganet menganalisi bahwa pernikahan Raisa dengan Hamis Daud adalah settingan tingkat tinggi dalam upaya pengalihan terhadap isu-isu nasional. Tetapi tidak semua yang menanggapi dengan santai. Sejumlah masyarakat mengomentari dengan serius. Menurut saya sih tidak masalah ya untuk masalah tersebut. Karena jika saya yang menjadi Raisa ataupun Claudia, it's okay kalau misalnya ada orang yang menyukai saya untuk diajak nikah, terusnya kita dibawa ke tempat dia, itu enggak masalah. Karena kan itu tergantung individu mereka sendiri. Raisa dan Claudia Cintabella itu mengharumkan warga Indonesia juga. Karena mereka berasal dari Indonesia. Dan mereka menikah dengan orang dari luar Indonesia, itu kan mengharumkan negara juga. Karena mereka pindah, oh saya dari Indonesia dan dia bisa nyanyi juga di sana. Respon mereka lebih tertuju kepada candaan warganet yang menyebut jatuhnya Raisa dan Bella ke tangan asing. Kalau itu sih menurut saya sah-sah aja ya. Orang Indonesia itu menurut saya banyak dari suku bang saya. Jadi menurut saya itu dia ya wajar aja sih. Enggak harus disalahkan Indonesia ataupun luarnya. Kalaupun memang mereka sudah ada kontak kayak gitu ya enggak masalah. Atau banyak kan orang Indonesia juga yang nikah dengan orang luar. Demikian juga dengan Bopak. Komedian ini angkat bicara pula terkait obrolan yang sedang ramai. Dengan serius, Bopak menyebut bahwa soal jodoh ada di tangan Tuhan. Dan bahkan yang memberi contoh Presiden Soekarno saja pernah menikahi perempuan asing. Itu kan bukan sesuatu hal yang baru. Kan Presiden pertama Indonesia aja kan juga nikah sama orang asing. Ya kan? No co. Ya kan? Apa itu dipermasalahin? Ya itu sih mungkin udah jodoh manusia kan kita kadang tahu. Siapapun orangnya kalau dapat orang luar ya cukup kita doain biar dia jadi keluarga sakinah mawada warohma. Kalau kita mengikuti kalimat-kalimat kan kebanyakan kalimat kita ini sekarang skeptis sama orang lain. Akhirnya malah itu jadi bisa memecah dua pihak. Akhirnya ada yang pro, ada yang kontra. Wanita Indonesia atau lelaki Indonesia itu kan hebat. Udah membuka gerbang dunia bahwa lelaki Indonesia itu hebat. Wanita Indonesia pun hebat. Apalagi musa terkenal dengan adat ketimorannya, adat sopan santunnya. Kan gitu harusnya bangga lah jangan kita skeptis sama orang-orang yang mendapatkan jodoh orang luar. Olok-olok dan baperan warganya tampaknya masih akan berlangsung. Setidaknya masih banyak momen yang akan dikomentari. Setelah meme apa yang dilakukan Raisa dan Hamis di malam pertama, kini ragam respon juga mulai bermunculan seiring diunggahnya video mesra resepsi dan bulan madu Raisa dengan Hamis di Pulau Bali. Belum lagi dengan puluhan foto yang memperlihatkan kemesraan pasangan baru ini. Entah komentar dan reaksi apalagi yang akan berhamburan. Pada akhirnya, semua respon yang dipresentasikan melalui meme maupun komentar adalah wujud dan interaksi tanpa batas melalui sosial media. Tak perlu disikapi dengan serius, sejauh tak menyinggung Sarah. Tak usah marah, sejauh tak memfitnah. Keadaan ini sekaligus menjadi parimeter dekat dan jauhnya seorang publik figur di hati masyarakat. Bukti bahwa selama ini Raisa dan Laudia Sintiabella dikagumi dan diidolai banyak orang. Bahkan presiden saja turut berkomentar.